Ya dan saat ini kita terhubung dengan Clarissa Aradia di hotel tempat keluarga korban Lion Air JT-610 menginap. Ya Clarissa apakah masih ada keluarga korban yang bertahan pasnya dihentikannya pencarian? Ya Juno, kemarin siang Marsikal Madia Muhammad Syawgi selaku Kepala Basar Nas Pusat telah resmi menghentikan proses pencarian dari pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610 dengan registrasi PKL-QP. Ada pun juga dengan proses yang telah resmi dihentikan setelah 13 hari masa pencarian dan juga evakuasi ini, pihak Lion Air menyatakan bahwa pihak Lion Air hingga saat ini masih memberikan fasilitas kepada keluarga korban. Beberapa fasilitas yang diberikan diantaranya adalah penginapan di Ibis Ecawang, Jakarta Timur dan juga ditunjang dengan beberapa alat transportasi untuk bisa keluarga korban menuju atau menempuh perjalanan menuju ke beberapa posko keluarga yang masih disediakan, antara lain adalah ke Rumah Sakit Polri Kerama Jati. Dan sementara itu juga dari pihak Lion Air sendiri menuturkan bahwa hingga saat ini terdapat sebanyak 150 kamar yang masih digunakan oleh kerabat ataupun juga keluarga korban Lion Air. Namun hingga saat ini juga kami belum dapat menginformasikan ada berapa banyak keluarga korban yang menginap di Hotel Ibis Ecawang ini. Namun keluarga korban yang menginap di Hotel Ibis Ecawang ini juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti memberian informasi sudah sejauh apakah proses ataupun juga proses evakuasi dari tim SAR dan sejauh ini juga mereka sudah mendapat informasi bahwa hingga 13 hari masa pencarian ini terdapat sebanyak 196 kantung jenasa dan juga terdapat sebanyak 79 korban yang berhasil diidentifikasi. Dan kebanyakan juga kerabat korban yang berada di Hotel Ibis Ecawang ini juga masih menantikan proses dari identifikasi para korban oleh tim DVI Polri dan juga masih ada beberapa korban yang meskipun korban telah berhasil diidentifikasi masih berada di area Ibis Ecawang ini untuk bisa melengkapi beberapa dokumen penting sebelum proses pemakaman dilakukan oleh pihak keluarga. Antara adalah pihak keluarga harus bisa memberikan informasi untuk bisa mencairkan dana santunan dari pihak Lion Air. Karena menurut informasi yang kami dapatkan pula pihak Lion Air akan memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar 1 miliar 250 juta kepada seluruh korban. Selain itu juga untuk ganti rugi terkait bagasi yang hilang akan juga diberikan dana sebesar 4 juta rupiah. Sementara itu juga keluarga korban dari awak pesawat akan diberikan santunan dana sebesar 100 ribu US dolar. Sementara itu juga adanya santunan dana ini belum dicairkan karena masih menuntut menunggu kepastian ataupun juga dokumen-dokumen penting dari pihak keluarga korban diserahkan kepada pihak Lion Air. Dan selain itu juga masih ada yang berada di area Ibis Ecawang ini untuk bisa menanti informasi lanjutan apakah mereka akan berapa lama menghabiskan waktu di Ibis Ecawang ini. Namun menurut informasi yang kami dapatkan pula pihak Lion Air masih akan tetap memberikan fasilitas hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Juno. Clarissa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.